Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Ini ada Pak Hender masuk. Misalnya kita sedang privat ya. Tunggu bentar ya, Faris. Ya. Saya stop share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustan Studio. Hari ini kita akan memulai training SketchUp Basic. Untuk pada Ali lagi. Gimana? Ya udah, nggak apa-apa deh. Faris gini, kalau misalnya ini ada beberapa orang yang masuk soalnya. Jadi kalau misalnya ini nanti videonya mati dalam 40 menit. Nanti kita masuk lagi dengan ring yang sama gitu ya. Ya. Oke. Untuk Faris, kemarin udah training ini ya sama Kang Agung, AutoCAD ya? Ya, AutoCAD. Oke. Jadi sekarang kita training SketchUp Basic. Kita ada... Oke, saya akan menjelaskan dulu tentang silabusnya, tentang apa yang kita akan pelajari selama 8 sesi ya nanti. Bisa saya bikin tahu dulu, Faris ini masih kuliah? Ya, kuliah. Di? Di Telkom University. Telkom. Semester? Semester 4. Semester 4. Udah pakai software apa aja yang diperkenakan untuk sekolahnya? SketchUp, AutoCAD, terus 3DX Max. Sama... Yang semester ini tuh ada yang baru apa itu ya? Lupa kemarin tuh. Apa? Yang baru apa? Aplikasi yang... Apa? Kayak... Untuk rendering, bukan? Ya, apa sih. Lupa nama aplikasinya, tapi ada yang baru katanya itu. Oh gitu. Kalau AutoCAD pakai nggak? Pakai. Pakai. Parcicat? Enggak. Parcicat nggak pakai. Oh, jurusan apa, Faris? Desainer Interior. Interior. Oke. Desain Interior. Kemarin pun nanyain tentang ini ya, ada gambar apartemen gitu. Itu berarti tugasnya udah sampai mana ya? Itu baru... Kan baru pertemuan pertama itu tugas pertemuan pertama. Jadi baru di... Itu doang di apa... Ya kayak gitu belum ada furniture-nya. Masuk ke rendering gitu belum. Masuk ke rendering. Oke. Kalau penggunaan software sendiri, kalau SketchUp udah pernah pakai? Udah lancar? Sebelumnya udah, cuman ya itu belum bisa gitu. Masih perlu bantuan. Oke. Oke, saya mulai aja dulu yang ini. Oke. Training SketchUp Basic Bustan Studio. Perkenalkan. Nama saya Indah Kemala. Saya dari Bustan Studio. Saya trainer di Bustan Studio untuk SketchUp ya. Bustan Studio memang ada di Bandung sih, tapi saya sendiri tinggalnya sekarang di Banda Aceh. Jadi kita trainingnya secara online ya. Belum bisa offline lagi. Oke. Untuk SketchUp sendiri, kalau kita ketahui kalau SketchUp itu awalnya dari apa, dibikin oleh Last Software gitu. Terus dibeli oleh Google dan sekarang sudah dimiliki oleh Trimble. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai SketchUp, kita tuh akan lebih mudah kalau misalnya kita sign in dulu ke Trimble gitu ya. Kalau Faris udah pernah sign in-sign in untuk ini nggak? Ke Trimble gitu? Dalam pengoperasian SketchUp? Belum, tapi kayaknya kalau nggak salah di ini, bukan di laptop tapi. Ini di mana? Bukan di laptop. Bukan di laptop. Maksudnya? Ya di, ini di tab gitu. Di tab. Di apa? Soalnya waktu itu. Masa apa, ngedownload. SketchUpnya bukan sendiri sih. Oh, udah di downloadin gitu? Ya. Jadi nanti untuk mengakses misalnya, kita perlu mengakses 3D Warehouse atau mengakses apa-apa gitu ya. Kita disuruh itu apa, sign in ke Trimble supaya nanti connect dengan aplikasi kita gitu. Oke nanti, nanti saya ajarin lah gimana cara ininya ya. Tapi sekarang Faris pakai SketchUp berapa? 2015 masih? Ya, 2015. Sebenarnya... Sebenarnya yang diharanin dari sekolah sih, dari Telkom. Oh, dari Telkom pakai yang 2015, kayaknya gitu? Ya. Oke. Kalau saya sendiri, sekarang saya pakai yang 2021. Nanti kalau misalnya... Tapi ini juga berhubungan dengan komputernya ya. Karena kayaknya semakin tinggi versinya dia memurutan komputer yang lebih memadai gitu ya spesifikasinya. Kalau sekarang Faris pakai yang Core i3 ya? Ya. Ini di Zoom-nya pakai laptop? Enggak beda, ini di tab. Di tab. Oke. Tapi laptopnya nyala juga enggak? Atau gimana? Ya, nyala. Jadi bisa sekalian praktek gitu ya? Ya. Ada yang mau dicoba ya? Oke. 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 Terus saya akan... Ini apa sih yang akan kita pelajari di SketchUp Basic? Nah, sebenarnya kalau SketchUp nanti kita bisa pilih ya. Apakah kita akan menggambar arsitekturan yang eksterior atau mau yang interior. Jadi lebih ke furniture-nya gitu ya. Tapi intinya kita mempelajari tools-tools yang ada di SketchUp supaya kita bisa menggambar objek gitu ya. Nah, kalau Faris kira-kira lebih cenderung mau gambar yang gimana? Yang apakah rumah atau furniture-furniture? Kira-kira. Kalau lihat dari tugas sih lebih ke interiornya gitu. Interior ya. Kalau gitu kita akan coba ke apartemen aja yang kayak kemarin aja ya. Jadi kita kemarin mungkin itu udah bisa jadi bahan kita untuk latihan di 4-8 kali pertemuan ini. Oke. Jadi kalau misalnya tampilan awal dari SketchUp, ini kebetulan pakai SketchUp yang 2020 kalau masalah ya. Nah, nanti yang tampilan awal itu dia hanya ada bar yang atas ini dan sedikit tool bar-nya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah bikin, kita masukkan, tapi biasanya untuk bekerja untuk lebih mudahnya lagi, saya suka menampilkan banyak tool bar di sini. Yang pertama, large tool set yang di sebelah kiri ini. Kemudian nanti ada tool bar shadow, styles, views, solid tools, plugin-plugin pendukung lainnya. Misalnya yang sering kita pakai adalah 1001 Bit Pro. Terus ada tool bar section dan default tray. Default tray itu yang sebelah kanan ini. Nah, kalau di layarnya Faris ada nggak yang kayak gini-kayak gini? Udah tampil semua belum? Nggak kedengeran Faris. Maaf, suaranya nggak kedengeran tadi? Belum, belum ada. Baru yang di atas sejajar. Baru yang di atas ya. Mungkin kalau di 2015 saya agak lupa ya, apakah sudah ada default tray ini atau belum? Jadi, harusnya nanti kita bisa lihat apakah di extension ini. Misalnya saya buka, sorry ya. Kalau saya pakai 2021 ya, nanti di extension ini ada, sorry. Di window ini ada yang namanya default tray. Kalau misalnya kita klik tray-nya itu, nanti dia ada. Kalau coba di tes di Faris ada nggak? Window terus default tray ada? No, terus default tray. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya saya udah nggak ada yang 2015. Jadi, sebenarnya yang di kanan ini, dia tuh untuk apa ya? Untuk... Untuk naon. Oh ya, ini apa? Informasi-informasi ya, tentang objek kita gitu. Material, komponen, dan lain-lain. Bentar ya, saya undang aja Pak Hendar deh. Soalnya ada adi juga, jadi nggak apa-apa deh. Oh, akan mati. Soalnya ini kalau misalnya lebih dari dua orang, akan mati juga sih ini. Oke, lanjut. Oke. Atau nanti, kalau misalnya Faris mau download yang 2021 juga bisa sih. Ini ada chatnya ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, kalau nanti kalau misalnya kita sudah mengenal SketchUp yang standar, terus mau mendalami lagi tools-tools yang ada di SketchUp, kita bisa pakai plugin-plugin free yang dapat dari, yang bisa kita download dari SketchUcation ya. Nah, yang biasa kita pakai, yang biasa kita pakai, Fredo 6, 1001 Bitro, JHS, dan lain-lain-lain, misalnya seperti ini. Ini ada untuk lanjutan dari SketchUp ini. Kalau misalnya kita sudah lancar untuk memakai SketchUp Basic. Nah, ini adalah tampilan yang kita dapatkan dari SketchUp ya. Nanti kita belajar juga yang ada di atas ini. Nah, ini adalah scene-scene. Nanti akan saya jelaskan juga, oh ini apa gitu ya. Kalau yang kayak gini-gini namanya plugin ini terlalu banyak sih. Ini seharusnya kita tidak, seharusnya di basic sih nggak usah belajar ini dulu. Kita belajar yang atas aja dulu, sama yang ini dulu ya. Gitu. Oke, jadi saya persingkat ini untuk silabusnya. Nah, jadi kita ada dua part ya. Yang pertama ini 4 sesi, yang ini 4 sesi. Untuk Faris kan 8 kali pertemuan, jadi kita bisa belajar di part 1 dan part 2. Yang pertama kita akan perkenalan tool SketchUp dulu. Terus website- website pendukung untuk yang mendukung di SketchUp yaitu Trading Warehouse, Sketch Occasion, SketchUp Texture Club, dan satu plugin pendukung, Seribu Satu Bit Pro. Nah, yang ini, Seribu Satu Bit Pro ini, oh iya, di WA kita, kan ada, saya kasih link tuh di deskripsinya. Udah pernah dibuka belum? Nggak kedengeran nggak kedengeran? Ya, baru yang kemarin AutoCAD. Oh, yang kemarin AutoCAD ya. Nah, di SketchUp, di WA SketchUp juga ada link ya. Nanti Faris akan masuk ke sini. Nah, ke sini. Di drive ini nanti ada yang bisa di-download. Nah, di sini nanti yang mungkin bisa Faris download yang ini nih, Conceptual Product Development of SketchUp Book. Nah, ini modul SketchUp yang sangat lengkap. Tapi ini bahasa Inggris ya. Bisa di-download aja ini ya untuk dipelajari, bisa dibaca. Terus dari Boston sendiri ada modul singkat yang ini. Boleh di-download juga kalau mau. Terus ini ada contoh gambar SketchUp apartemen. Tapi mungkin ini nggak kita pakai sekarang, kita pakai yang kemarin aja. Nah, terus ada yang ini, Seribu Satu Bit Pro. Ini adalah plugin, salah satu plugin yang suka kita pakai. Ini bisa di-download aja dulu. Nanti cara installnya kita ada di sini juga sih. Nanti bisa kita tes ya. Nah, ini untuk dilihat. Terus ini ada apa lagi ya? Video, material, SketchUp. Dan nanti kalau misalnya, kalau gambar AutoCAD, pernah gambar pakai AutoCAD kan? Sebelum? Maksudnya? Pernah, itu juga dibantuin. Dibantuin. Nah, ini juga ada contohnya sih. Kalau misalnya nanti kita perlu contoh gambar AutoCAD untuk dimasukkan ke SketchUp. Nah, kita bisa ngambil gambar ini atau gambar lain apapun yang Faris punya, kita masukin ke SketchUp-nya gitu. Oke. Ini, lanjut. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, selanjutnya nanti di sesi kedua. Oh ya, kita kan ada delapan kali pertemuan. Eh, delapan sesi. Nah, delapan sesi itu satu sesinya satu setengah jam. Jadi, kalau sekarang jadwalnya ada dari jam 8 sampai jam 11. Berarti kita ambil dua sesi gitu. Nah, maksudnya dua sesi itu yang ini dan yang ini. Nanti pertemuan berikutnya, sesi tiga yang ini dan sesi empat yang ini. Nah, gitu ya. Tapi ini tergantung Faris juga. Kalau misalnya merasa satu setengah jam sudah cukup panjang gitu, sudah banyak informasi yang terlalu masuk. Jadi, misalnya terlalu capek gitu ya belajarnya. Nah, kita bisa satu kali pertemuan, bisa satu sesi aja nggak apa-apa sih. Tapi tergantung Faris aja nih. Enaknya gimana? Apakah mau satu setengah jam atau tiga jam gitu? Bisa diatur aja. Nanti kita lihat capek atau tidaknya gitu ya belajarnya. Oke. Tapi untuk sekarang kita sampai tiga jam aja dulu ya. Dua sesi kita langsung. Dua sesi. Jadi nanti hari ini kita akan belajar juga sampai selain saya memberikan perkenalan dari SketchUp, modeling objek sederhana, dan export drawing dari AutoCAD. Terus pelajarnya yang simple-simple aja dulu. Modeling gambar sederhana, misalnya pintu, jendela, meja gitu. Jadi yang mudah-mudah aja dulu. Kalau gambar pintu, jendela gitu, Faris udah bisa belum? Belum. Belum bisa bikin kotak atau apa gitu dari tools-tools yang ada di SketchUp? Ya, belum. Belum. Ya, belum sejauh gitu. Oke. Jadi kita belajar itu untuk hari ini karena perkenalan modeling lah ya. Nah, selanjutnya di sesi ketiga dan keempat nanti kita akan latihan menggunakan tekstur, layer, style, section, scene, dimension, dan import to SketchUp layout. Nah, ini adalah untuk tekstur, layer, style, section, untuk mempresentasikan gambar kita. Jadi setelah objeknya ada, kita kasih material. Habis itu kita mengatur layering nanti. Jadi misalnya kolom dipisahkan dengan lantai, dipisahkan dengan jendela gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu ngelihat dindingnya, kita bisa hide dulu, bisa kita hilangkan dulu. Nah, seperti itu. Di AutoCAD juga ada seperti itu dan di SketchUp juga ada seperti itu ya. Jadi agak-agak mirip. Cuma yang berbeda dari AutoCAD adalah mungkin tools ininya ya, shortcutnya atau apa-apanya gitu agak sedikit berbeda. Jadi ya ada perbedaan cara kita memegang komputer kita, pakai shift lah atau pakai control atau apa. Nah, itu yang perlu kita latih ya supaya kita lancar gitu. Oke, selanjutnya nanti di pertemuan berikut. Pertemuan berikutnya itu juga, kita tes satu, kita praktek drawing apakah itu fasad hotel atau struktur rumah tinggal atau furniture salah satu ya. Mungkin kalau misalnya kita objeknya apartemen, kita mencoba membuat denah aja dulu. Denah apartemen itu lantai, dinding, jendela, sama plafonnya gitu ya. Sampai itu jadi, jadi satu objek yang rumah kosong seperti yang kemarin itu. Kita bikin ulang aja seperti yang kemarin. Jadi kita sudah bisa bikin objek. Nah, nanti part keduanya, di building, kita bisa menggambar lebih dalam lagi ini. Jadi intinya di sini mudah-mudahan Faris sudah bisa mengoperasikan SketchUp dengan lancar. Sehingga di sini kita sudah bisa menggambar modeling, sudah bisa kayak mendesain gitu ya. Jadi kita belajar menggambar elemen struktur, layering fondasi, kolom, balok, lat, lantai, dan struktur atap. Ini kalau asetektur ya, nanti kita sesuaikan aja dengan objek kita. Apakah dinding, terus dengan furniture-furniture atau apalah yang ada di objek itu nanti ya. Mungkin nggak ada fondasi, tapi kolom, dinding, furniture, dan jendela itu ada di sini. Nah, oke. Terus menggambar elemen asetektur, pintu, jendela, railing, tangga. Nah, ini melengkapi gambar lah intinya. Intinya melengkapi gambar supaya gambarnya jadi. Terus lalu kita melakukan penataan ruang interior, bedroom, living room, dining room misalnya gitu ya. Ini pakai latihan lagi juga. Jadi mungkin di sini saya akan banyak mendemokan cara-caranya. Nanti di part kedua, varis yang lebih banyak memperlihatkan pada saya saat varis lagi menggambarin gitu ya. Jadi varis yang share screen-nya gitu ya. Dan terakhir kita penyajian gambar. Dina, tanpa potongan. Nanti saya akan kasih sedikit cara untuk masuk ke SketchUp Layout gitu. Nah, di sini biasanya kalau misalnya kalau dari SketchUp aja, kita gambarnya tidak berskala nih. Tapi kalau misalnya kita masukkan ke SketchUp Layout, 2015 ada nggak ya SketchUp Layout? Kalau ada kita bisa mempersetiskan gambar kita secara terukur gitu. So, kira-kira seperti ini sila busa yang kita pelajari selama 8 kali pertemuan, 8 sesi maksudnya. Lanjut. Tapi saya sarankan sih kalau varis bisa install SketchUp 2021 itu lebih baik. Tapi ini udah punya belum? Apa? SketchUp 2021-nya? Belum ya? Belum, belum punya. Nanti saya bisa share supaya varis bisa install. Saya share-nya nantilah ya setelah training ini. Tapi cara untuk menginstallnya adalah kayak gini saya jelasin dulu. Ini pun saya record ya. Nanti kalau saya mau di review ulang bisa. Nanti saya akan kasih ini SketchUp 2021 wins. Nah ini nanti varis tinggal install tuh yang ini aja. Klik dua kali install seperti biasa. Lalu nanti ada crack di sini. Crack-nya adalah seperti ini. Ini semuanya di copy. Copy. Nanti kalau itu sudah terinstall nanti dia akan muncul di sini ya. SketchUp 2021. Nah ini tinggal klik kanan. Terus open file location. Nah di sini tinggal dipastikan yang apa yang tadi kita copy. Dipaste aja yang di file location ini 2021 ini. Klik kanan terus paste aja di sini. Nah itu crack-nya udah masuk. Itu doang sih yang 2021. Mudah-mudahan komputernya memadai ya untuk install 2021 ini. Oke kita lanjut. Nah jadi di sesi satu ini kita akan pengenalan turbal dulu. Nah ini yang tadi saya suruh download itu ya. Bukunya seperti ini. Isinya penjelasannya sangat detail. Banyak bisa dibaca. Nah tapi karena kita sedang training privat ini supaya lebih cepat. Ini aja. Saya demokan aja apa-apa yang ada di tools yang perlu Faris tahu di SketchUp. Jadi nanti ada drawing tools. Ada manipulation tools. Ada displaying and smoothing edge. Ada annotation tools. Dimension. Intersection. Follow me. Making multiple copies. Group and component. Sandbox tools. Solid tools. Dan 3D warehouse. Ini perlu diketahui dulu namanya. Supaya nanti kita bisa langsung kita praktek gitu ya. Yang ini nih. Objek yang ini. Ini kan mungkin banyak dari tools-tools ini yang belum Faris kenal ya. Ini fungsinya apa. Bagaimana cara mengoperisikannya. Kita pelajariin hari ini. Terus. Sesi 2 nanti. Hari ini juga. Insya Allah. Kita mulai modeling. Jadi modelingnya. Mungkin pintu dan jendela ya. Di sini kita download objek SketchUp. Yang udah di download dari kemarin ya. Itu. Kita coba ulik-ulik dari apartemen yang kemarin. Terus praktek. Export. Import objek ke AutoCAD. Oke. Terus membuat grup dan komponen. Nah ini penting banget. Untuk Faris ketahui. Grup dan komponen di SketchUp. Terus move, rotate, copy, scale, push, and line. Nah ini penting juga untuk kita ketahui. Karena kita selalu bekerja dengan ini. Move, rotate. Ini ada shortcut-nya ya. M, key. Ya. Ini shortcut-nya. M, key. C, copy. Eh sorry. Copy apa ya? Enggak. Bukan C. C itu circle ya. Ini salah. Scale, push, dan line ya. Terus. Untuk mempermudah penggambaran lagi. Kita sedikit bonus ini. Kita kasih 1001 bit drop ya. Oke. Jadi kita akan belajar itu hari ini. Selanjutnya kita menjelaskannya nanti-anti pertemuan berikutnya. Nah jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah website mendukungnya dulu. Atau apanya dulu ya saya jelasin ya. Kayaknya enaknya ini deh. Websitenya ini dulu. Supaya kita ketahui apa yang bisa membantu kita dalam penggambarannya. Supaya sudah. 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 Agak disini. Oke. Kalo mengambil objek dari luar SketchUp. Dari 3D Warehouse maksudnya. Faris sudah pernah? Sudah tahu? Yang ini maksud saya adalah Window 3D Warehouse Nah disini Jadi misalnya kita perlu gambar Tempat tidur misalnya Kita bisa ambil dari ini Misalnya yang ini ya Tinggal download seperti ini Download directly Masuk seperti ini Nah untuk mendapatkan ini Ini kan tadi ada 3D Warehouse Yang ini biasanya kita yang harus sign in dulu Yang ke Trimble ini Jadi disini saya sudah sign in Jadi kalau Karis mau ngambil objek-objek dari Yang sudah dibikin sama orang ya Untuk mempermudah misalnya kita mau bikin lampu Mau bikin meja Maksudnya mengambil ya Meja yang sudah pernah orang lain buat Kita bisa mengambil dari download dari 3D Warehouse itu Caranya seperti itu Nah tapi kita harus sign in dulu ke Trimble Tapi dia Karena saya sudah sign in tadi Dia nggak muncul lagi Tapi kalau misalnya Faris Oke bentar Eh ini 10 menit lagi Ini akan mati Nanti kalau misalnya dia mati Dia akan Kita masuk ke link yang sama ya Tadi ada beberapa orang yang masuk Selanjutnya website yang perlu kita lagi Jadi yang perlu Faris Sign in the line Trimble tadi Terus yang kedua 3D Warehouse juga Bisa kita download dari luar ya Mungkin Ini apakah masih bisa atau enggak Atau cari aja di Warehouse SketchUp Oh iya Dan dari Warehouse SketchUp juga Dia biasanya Sudah 2018 ke atas gitu Objek-objeknya Jadi memang Akan lebih enak Kalau misalnya Faris Menginstall 2021 Tadi saya kasih tahu Terus ada lagi Kalau misalnya kita mau ngambil plugin Kita perginya ke SketchUpation SketchUpation Dotcom Yang ini adalah Plugin Store Nah disini memang Ada yang berbayar Tapi ada juga yang free Nah yang free itu Yang tadi sudah saya Tuliskan disini Nah ini ya Kalau misalnya kita Nanti Faris sudah mengenal Fungsi-fungsi plugin Nanti bisa Cari Plugin-plugin itu Di SketchUpation SketchUpation Yang tadi itu Nah ini beberapa yang Biasa saya pakai Nah ini cara nyarinya disini Nah tapi ini harus login juga ya Kemarin saya sudah login Jadi yang perlu kita login lagi Kalau misalnya mau ngambil plugin Kita bisa Bisa pakai Website ini Ini SketchUpation Satu lagi yang perlu kita tahu Untuk ngambil material Material Kita ambilnya di SketchUp Tekstur Club SketchUp Tekstur Club Nah ini SketchUp Tekstur Club Ini untuk ngambil material Ini juga harus login 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 seperti biasa Nah ini supaya Oke Saya Eh Oh ya oke Masuk ya Karena saya sudah pernah login Jadi saya tinggal masuk aja Nah ini untuk kita ngambil Material-material Di sini sangat banyak Ada yang Ada yang berbayar tentu saja Dan ada yang free juga Nah disini Nanti di pertemuan berikutnya lah Apa namanya Saya kasih tahu bagaimana cara Download-download yang ada disini Cuman Makanya saya kasih tahu dulu Apa Web-web yang perlu kita Sign in Supaya nanti Pas kita Pas kita Praktek Sudah Sudah ter-sign in Sudah Sudah gampang Jadi Pernil hari ini Faris coba sign in Sign in dulu Ke SketchUp ini Dan Kalau bisa sih Kalau misalnya di 2015 Tidak Tidak bisa Sign in Atau apa gitu Kita pakai yang 2021 Atau sekarang Coba dites dulu Di laptopnya Apakah Ada Tools yang ini nih Yang paling penting Yang ini nih Yang 3D Warehouse ini Ada gak Kalau gak di window Di file ini Ada juga 3D Warehouse Tapi disini Cuman bisa share model Di extension ya Ada gak Di windows Window Window Terus ada Tidak ada Tidak ada Adanya extension warehouse Extension warehouse Sudah di pencet Ya keluarnya sama Kayak gitu Sama Oh Extension ya Extension Tapi disini kosong Tapi disini kosong Disini kosong Gak ada isinya Kayak di Ibu Kayak disitu Kayak disitu Gak ada gambar-gambar ini Iya gak Gak ada Mungkin karena versinya terlalu rendah Sudah 2015 Mungkin Gak compatible lagi Atau gimana Saya kurang tahu juga Tapi Coba deh Kalau bisa Di download yang 2021 aja ya Di talen 2021 ya Iya Oke Nah di Tadi yang extension warehouse Ada 1001 bit Tools Nah ini Mungkin yang ini nih Bisa kita Download ya Tapi karena saya sudah download Ya sudah Ini bisa di download Kayak gitu Oke Lanjut lagi Pengenalan tekstur Udah Udah bisa Oh di file ini juga ada nih 3D warehouse Di file kan Kalau disini Dia bisa Ada yang bisa dipencetnya gak Kalau bisa dipencet Apa yang terjadi Apa yang keluar Ini ada get model Get model Coba get model Ya ini ya Keluar Sketch Update Sketch up Terus Dia kayak minta Update Sketch up Update Sketch up Terus Bisa dia lewat Aja gak itu Gak bisa Ini cuma Satu Halaman itu Tulisannya Update Sketch up Oh update Sketch up Iya sih Tapi mungkin Selanjutnya Supaya saya bisa Lihat juga Faris punya Layar ya Enaknya Apa Zoomnya di Layar yang itu Yang ada Sekejapnya Saya bisa Lihat Apa yang ini Saya sekarang ini Agak kurang Bisa lihat Apa yang terjadi Di layarnya Faris Nanti pindah Ke laptop Kalian Setelah zoom Ini mati Oh boleh juga Oke Di laptopnya Udah ada zoomnya Ada Oh ada Oke So Tadi udah Nyape mana Oke So tadi Saya sudah kasih tau ya 3 Warehouse Keducation Sama Texture Club Terus Plugin Plugin yang 1001 Bitro ini Selain tadi Yang extension Warehouse Kayaknya udah bisa ya Atau Yang 1001 Bitro Yang ini Nah yang ini Nah ini Cara downloadnya Setelah Setelah Faris Ambil dari sini ya 1001 Bitro Dia munculnya Kayak gini nanti Pluginnya yang Sorry Nah kayak gini 1001 Bitro Nanti ada ini Dan ada ini Nah ini Dua-duanya Dicopy Kayak gitu Dicopy Control C Ya ini cara Masukin pluginnya Ini control C Terus Kita pergi ke window Windownya Tinggal window R Nanti kalau window R Nanti ada muncul Gini Persen App data Persen Terus di oke Saja Nanti dia muncul Ke sini Nah Ke roaming Terus ada SketchUp SketchUp nya Ada yang sudah terinstall Kita misalnya Pakai yang 2021 Misalnya Mungkin Versus 2015 Nah klik di sini Langsung kita pergi lagi Ke SketchUp Lalu masuk ke plugin Di plugin ini Kita Control V Control Apa Kita pastikan Yang tadi kita copy Jadi nanti akan muncul Di sini Ada 1001 Di sini Dan ada RB nya juga Di sini Kita pastikan Di sini Kayak gitu Cara masuknya Kemudian kita tutup Terus kita buka lagi SketchUp nya Nanti dia akan muncul Ininya Akan muncul Plugin nya Nah gitu Untuk beberapa plugin Caranya seperti itu Tapi Cara lain Untuk masukin plugin Adalah Masuk ke ini Window Terus extension manager Nah di sini Misalnya kita sudah download Beberapa plugin Yang ada dari SketchUp Cation tadi Install Nah saya misalnya Sudah saya Sudah saya download Ini beberapa yang sudah saya download Ada ProWiFi Ada Freelose Scale Di HS Powerball Ini Tinggal kita klik aja Habis itu kita open Nanti dia masuk ke sini Itu cara install Ya Itu dipahami